Halo pebisnis online para pencari nafkah di internet Oke, jumpa lagi dengan saya Ari dari mahiringliklan.com Di video kali ini saya mau sharing nih Untuk teman-teman pebisnis online yang menggunakan Instagram Yang fokus di Instagram Yang paling repot itu adalah biasanya kita posting ya Kan kita tau ya yang namanya Instagram itu dia punya prime time Atau waktu-waktu khusus yang lagi rame-rame nya Yang paling enak, yang paling gurih kita posting Nah, gimana kalau misalnya di waktu-waktu tersebut kita lagi sibuk Atau kita mikirin waktunya Nah, ada tools autopost ini dari Facebook sendiri yang bikin loh Ini keren banget Nah, namanya Facebook Creator Studio Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan tutorial internet marketing terlengkap gratis Bisa mampir aja ke website saya mahiringliklan.com Kemudian nanti klik aja nih disini ya saya mau Nanti teman-teman nanti isi aja datanya Kemudian nanti teman-teman setelah itu setelah mendaftar Akan mendapatkan email Gimana caranya mendapatkan uang dari internet Nah, yang akan sharing itu bukan saya Tapi mentor saya Yaitu Pak Berto Sasono Jati Beliau adalah seorang pebisnis internet marketing yang sukses Dan udah keren banget deh Pokoknya nanti di searching aja siapa beliau Supaya teman-teman lebih percaya ya Nah, nanti dia yang akan ngasih tutorial Oke, teman-teman Gimana cara daftarnya Facebook Creator Video Teman-teman klik aja disini Facebook Creator Studio Nah, cari aja Facebook Creator Studio Jadi sih kayaknya dia pengen nyanyin-nyanyin YouTube gitu deh Karena disini Sebenernya saya udah bikin ya Nah, teman-teman masuk ke Akun teman-teman nih Akun Facebook teman-teman Akun saya apa ya? Lupa Ini mungkin ya Yang ini bukan ya Oke, tinggal kita lihat Oh, bukan yang ini ternyata Oke, kita Kita login dulu Kita teman-teman login dulu ke Facebooknya Nanti supaya gampang Bukan yang ini ternyata akun saya Oke, saya pindah akun dulu Pindah akun Kita sambil tunggu Nah, Facebook Creator Studio ini Bisa kita gunakan untuk auto-post Dan dia benar-benar gratis Jadi sih kayaknya Dia tuh pengen Supaya kita aktif jualan di platform dia deh Karena pada akhirnya Mereka memanjakan sekali Bagi kita para pebisnis online Cuman memanjangannya juga Kayaknya kita diarahkan untuk jualan sih Gak apa-apa sih Asal kita Asal kita laku bareng Oke, nah Kalau misalnya udah login Nanti teman-teman masuk aja Ke Facebook Creator Studio Seperti tadi ya Nanti dia bentuknya akan Seperti ini dashboardnya Oke, tinggal kita lihat Kita tunggu Untuk Facebook Creator Studio Yang mana ya Kita tunggu dulu Nah, bentuknya kayak Akan seperti ini Jadi dia nanti Teman-teman di dalam Satu dashboard ini Bisa banyak akun Page yang Banyak sekali ya Page-nya ya Bisa page Facebook Kemudian juga bisa juga Instagram Syaratnya untuk Instagram Itu teman-teman harus Instagramnya dalam bentuk bisnisnya Udah bukan personal lagi Baru nanti bisa ditambahkan Gimana cara tambahkannya Nanti kalau misalnya udah di dashboard Seperti ini Teman-teman tinggal ke akun Instagram Baru ditambahkan Saya udah ada 4 Nah, tinggal tambahkan Akun Instagram Kemudian di-oke-in Setelah di-oke-in Ini Nanti Kan ada nih Akun teman-teman yang udah Apa namanya Yang udah bentuk bisnisnya Jangan yang personal Nanti tinggal Login aja Ke akun bisnis tersebut Oke, itu yang pertama Syarat yang pertama Syarat kedua adalah Teman-teman bikin Page Facebook Yang sama dengan dia Nanti sebenernya ada sih Langkah-langkahnya Yang ada di sini Bikin page Facebook Sendiri secara otomatis Gitu ya Jadi, saya ulangi Yang pertama Teman-teman login Kesini Ke akun Instagramnya Setelah itu nanti Akan ada pertanyaan Mau bikin Page Facebooknya Atau tidak Teman-teman bikin aja Karena kalau misalnya Nggak bikin Dia nggak akan bisa Harus ter Koneksi dengan Fanpage Facebook Kayak gitu ya Nah, nanti kalau misalnya Udah Udah tinggal di Klik next aja Nanti Kalau misalnya Belum muncul di sini Nanti tinggal di refresh Di refresh Nanti akunnya akan Muncul Gitu Terus Fungsinya apa aja nih Fungsinya untuk Facebook Creator Studio Yang pertama Udah pasti Yang paling asik Itu adalah Untuk Autopost Nanti Untuk autopost Tadi bentuknya kayak gitu ya Buat postingan Kemudian Kita pilih Kabar Instagram Kita juga bisa bikin IGTV Atau stories ya IGTV atau Beda ya Cuman stories di sini Nggak bisa Bisa IGTV sama Kabar Instagram Kabar Instagram Tinggal kita pilih Iniannya Apa namanya Akunnya Saya pilih yang sehat Saya pilih yang sehat Cara detox Kemudian tinggal pilih deh Gambarnya apa Misalnya Tinggal pilih gambarnya Gambar yang mau teman-teman posting Misalnya ini aja Ini saya contohin doang Contohin doang Nah Kayak gini Terus Tinggal bikin Iniannya Bikin Deskripsinya Nah kelemahan Dia Kelemahan Si creator studio ini Yang pertama Dia tidak ada Emoticon ya Jadi kita harus Repot-repot Cari lagi Emoji Jadi Teman-teman Tetapin bisa bikin disini ya Bisa ambil di Getemoji.com ini ya Getemoji Getemoji.com Nah kita harus Kopas dari sini Agar repotnya sebenarnya Tapi nggak apa-apa lah Nah Tinggal dikopas ini Kita isi deskripsinya Dan sebagainya Gitu Nah nanti tinggal Jadwalkan disini Jangan langsung klik Terbitkan Kita klik aja disini Kita jadwal Dan pilih Mau kapan Tanggalnya Jamnya tinggal kita pilih Misalnya Saya ini ya Sekarang tanggal 25 Tanggal 20 malam Nah tinggal kita Jadwal Gitu Nah nanti Dia akan otomatis Terjadwal Nah kita lihat di Proof setakan kontel Ini ya Dijadwalkan Tapi ini saya hapus Jangan ya Oke ini saya hapus aja Oh iya Terus kalau bisa Udah dijadwalkan Teman-teman bisa edit Misalnya Oh saya salah nih gambarnya Atau Oh ada yang kurang nih Hashtagnya Ini tinggal di edit Kemudian tinggal kita edit disini Kemudian kita simpan Dan jadwalkan Kayak gitu Asik ya Nah ini tapi saya hapus deh Gitu Nah yang pertama kelemahannya adalah Itu tadi ya Tidak ada emoticon Tidak bisa emoticon Kemudian Itu yang pertama Dulu Pertama kali dia keluar Itu kita tidak bisa edit Yang sudah dijadwalkan Jadi kita harus Harus bener-bener kita hapus Kemudian kita Bikin Bikin ulang Nah sekarang Sudah bisa tuh Nah jadi Serunya adalah Kalau misalnya kita Memang fokus di instagram Misalnya malam-malam aja Dikerjain untuk besok Karena besok kita Target 30 posting Udah Dijadwalkan 30 semua Di waktu-waktu prime time Terus Teman-teman juga bisa Lihat insight Untuk apa insight Kita lihat Disini insight Dari masing-masing Akun teman-teman Misalnya yang sehat Cara detox Nah kayak gini Kita bisa lihat Apa namanya Performa dari akun kita Akun saya sih dikit ya Tapi gak apa-apa deh Ini kita bisa lihat Kunjuman profilnya Kemudian Yang dia Masuk ke situs web kita Yang sudah kita daftarkan Disana Ini udah ada Jamai lah ya Jangkauannya sudah Naik Meningkat Kita bisa lihat performanya Nah yang paling menarik Menurut saya Di insight Disini adalah Pemirsa-nya Jadi kita bisa lihat Pemirsa kita Yang melihat Yang melihat Postingan-postingan kita Lebih banyak perempuan Atau laki-laki Fungsinya apa Fungsinya kalau misalnya Kita mau menjalankan iklan Jadi kita bisa targetkan Misalnya disini 90% Laki-laki 10%nya cuma perempuan Sudah perempuannya Gak usah kita promosikan Kita gak usah pasang Iklan untuk Orang perempuan Nah Yang berikutnya Yang paling seru disini Kalau misalnya kita ketik Hari dan jam Kita lihat Yang biru-biru Yang biru-biru kerang ini Yang biru-biru tua ini adalah Prime timenya Prime timenya Akun kita gitu Follower kita tuh Paling banyak Login Atau paling banyak Melihat Instagram tuh Di hari apa Di jam berapa Contohnya ini yang paling gelap Itu berarti Di hari Rabu Jam 1 siang Itu paling banyak Yang dia lagi Login di Follower kita Yang lagi login Jadi kita bisa incer nih Waktu-waktunya Jadi kita jadwalkan Hanya pada saat Prime time Prime time tersebut Supaya Postingan-postingan kita itu Gak ini ya Gak useless lah ya Jadi disini Dalam Insidenya Ada kurang lebih 119 12 mengikut yang Login Kita juga bisa Lihat disini Dari kota mana Dan dari Dari negara mana Kayak gitu Untuk creator studio Gitu Nah ini sih Kalau menurut saya Dia mau mematikan Pihak ketiga ya Kayak misalnya Hotsuit Kemudian Buffer.com Yang dia Menyediakan Fitur-fitur Autopost kayak gini Kemudian juga Melihat insight Cuma memang kekuatannya Yang Hotsuit Sama Buffer.com Itu kan Bisa berbagai platform Kalau ini kan Cuma Instagram Sama Facebook Facebook pun Cuma bisa di Facebook Fanpage pula ya Atau grup Facebook Kita bisa atur Jadi aturnya Bisa disini Gitu Ini juga sama Insidenya Bisa kita lihat Perpustakan kontennya Kemudian Gini ya Saya juga Oh ya dia Udah ada Break ya Kalau di Facebook Cuma kita gak Hari ini kita gak bahas Kita bahasnya Instagram aja Gitu teman-teman Nah nanti Kita bisa lihat Postingan-postingan kita Yang berupa video Yang berupa foto Yang berupa carousel Carousel itu Yang gambarnya Sekali banyak ya Nah yang serunya adalah Disini kita bisa Pasang beberapa foto Jadi kalau misalnya Kita posting Kalau posting Di autopost Ada beberapa Tools to autopost itu Dia gak bisa Sekaligus banyak foto Jadi hanya satu foto Atau satu picture Kita Dia Kemudian kita posting Misalnya ini Saya pengen 3 Kayak gini 4 Kita pasang Nah dia bentuknya Nanti akan seperti ini Terus misalnya Urutan yang gak bener Masih kita bisa urutkan Misalnya Oh ini salah nih Nomor 2 Harusnya di nomor 3 Yaudah ini berarti Nomor 3 Kita klik Sininya Kita tulis Nomor 2 Kita enter Nanti dia akan pindah Seperti ini Bisa kita atur-atur Nah itu tadi Kelemahannya Kelemahannya Satu aja sih Emoticon Sisanya itu Menurut saya Udah Udah Perfecto Kayak udah Udah oke banget lah ya Jadi kita gak usah Pake tools-tools Yang macem-macem lagi Jadi udah Disediakan semua Sama si Si Facebook Di Creator Studio ini Gitu teman-teman Semoga Postingan saya Atau video saya Kali ini Bermanfaat Dan jangan lupa Di share Kalau misalnya Memang bermanfaat Terima kasih Dan salam subscribe